Shalom, selamat hari minggu, Bapak-Ibu sudah sekalian. Kita melanjutkan pembahasan dari Genesis, Kitab Kejadian. Kita membaca pasal yang ke-44, jadi seperti kita sudah katakan, 42, 43, 44 ini sebetulnya satu kesatuan. Kita membaca pasal yang ke-44, mungkin kita tidak harus baca semua, sudah bisa membaca nanti di rumah sisanya, tapi mungkin kita baca kebaktian ini adalah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 saja, mungkin sisanya 18 dan seterusnya, sampai ayat terakhir, sudah bisa baca sendiri. Saya membaca pasal 44, 1 sampai dengan 17, saya akan baca. Di situ, LAI memberikan judul pihak Yusuf hilang dan didapati, dan hari ini kita akan konsentri untuk menyoroti sosok Yusuf, dan bersama dengan itu juga Benjamin. Ayat yang pertama, sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnya lah, seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat. Bukankah ini piala yang dipakai Tuhan ku untuk minum, dan yang biasa dipakai untuk menelahah kamu, berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Tetapi kak sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa Tuhan ku mengatakan perkataan yang demikian. Jauhlah daripada hamba-hambamu ini itu berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung, kami telah bawa kembali kepadamu dari tanah-kanaan, masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah Tuhan mu. Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati juga kami ini akan menjadi budak Tuhan ku. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budak ku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepadanya bungsu, maka kedapatanlah piala itu dalam karung benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubanya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya, berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelak? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuhan ku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak Tuhan kulah kami baik. Kami maupun orang siapa kedapatan piala itu? Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu? Dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayamu. Jadi sampai di sini, saya bisa melihat Benyamin yang ditawan, tapi itu juga sudah direncanakan oleh Yusuf. Mungkin nanti ada bagian-bagian dari ayat 18 dan seterusnya. Ya akan kita baca sebagian, tapi sementara kita membaca sampai di ayat 17. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk kebaktian pada hari ini. Engkau menolong kami, supaya kami boleh sekali lagi disegarkan oleh firman Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehidupan kami sekali lagi boleh diubahkan, dikuduskan oleh rohmu. Dan kau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang di kota yang berlainan. Kami semua boleh menerima berkat Tuhan. Dan kau yang menyegarkan kami sekali lagi di hari sabat Tuhan, hari perhentian ini, hari kudusmu. Kami boleh menikmati engkau yang berbicara kepada kami masing-masing, berbicara kepada kami sebagai komunitas orang percaya. Berkati hambamu, berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saya kita di dalam dua minggu lalu, kita sudah merenungkan sosok saudara-saudara Yusuf, kata kunci guilt. Lalu kemudian minggu lalu, kita sudah merenungkan sosok Yaakub atau Israel, kata kunci grief. Dan kali ini kita akan merenungkan, ya sekaligus saja saja, karena ini adalah pasal yang terakhir sebelum kita masuk ke pasal yang 45, yaitu Yusuf atau Yusuf dan Benjamin. Ya kalau saudara melihat di sini, dari drama yang dihadirkan di dalam cerita ini, saudara bisa mendapati, saudara bisa merasakan, saudara bisa mendeteksi, Yusuf ini ambigus gitu ya, ini sikapnya gitu. Antara di satu sisi ya, dia masih kesal, dia masih kesal, dia pernah diperlakukan seperti itu oleh saudara-saudaranya. Jadi kalau saudara melihat di sini, dia mencoba untuk melakukan ya rancangan-rancangan ini ya, yang menyulitkan saudara-saudaranya. Tapi juga on the other hand, saudara nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah semacam revenge gitu ya. Revenge, nggak cocok juga kalau disebut revenge. Yusuf nggak sampai jatuh kepada balas dendam sih, kalau balas dendam ya langsung aja dihukum, di penjara, di perbudak, atau bahkan dibunuh gitu ya. Untuk melampiaskan amaran. Nah, jelas ini bukan kategori revenge. Tapi di sisi yang lain, balik lagi ke sisi yang tadi yang pertama ya, ya dia nggak bersih-bersih banget. Maksudnya di satu gambaran yang realistis ya, itu orang yang pernah disakiti ya. Cuma kita tahu pada akhirnya, Yusuf melepas pengampunan, kita tahu ya cerita itu. Tapi ini ada proses ya, ada proses. Dan sekali lagi sudah mendapat picture yang realistis ya di dalam Alkitab ini. Pengampuni itu bukan magical ya, bukan balik tangan gitu. Nggak selalu seperti itu. Kita bisa perlu waktu untuk mengampuni. Seperti Yusuf di sini juga perlu waktu untuk mengampuni. Kalau ada semacam, bukan revenge sekali lagi, tapi dia seperti melampiaskan ini ya, kekerasan yang dia terima pada masa yang sudah lampau itu ya, entah berapa tahun sebelumnya. Tapi dia ya masih ingat ya, dia masih ingat ya, bahwa dia pernah dilukai seperti itu. Dan somehow dia di sini ya, semacam kayak mengembalikan gitu ya. Kalau berugeman saya pakai istilahnya ya, return to his brother, some of the grief, some of the grief, dia pakai istilah grief di sini ya. Yusuf kan dibuat susah juga, jadi dia seperti kayak mengembalikan ya, secercah kesusahan gitu ya. Kepada saudara-saudara, nah lu dulu bikin gua susah, sekarang gua bikin lu susah juga, tapi bukan sampai revenge ya. Tetap itu bukan kategori revenge, itu bukan kategori membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu di dalam ceritanya ini akhirnya, Yusuf mengampuni gitu kan ya, Yusuf mengampuni. Yusuf melihat itu dari perspektif kedaulatan Allah seperti kita tahu. Tapi sampai di dalam bagian ini, secara drama ini, sudah melihat sampai di dalam bagian ini, Yusuf bukan seorang yang tidak membutuhkan proses. So, persoalan di mana sih ya? Nah ini yang saya tertarik ya, tadi saya kutip sedikit, tapi ada kalimat yang lebih menarik buat saya. Yusuf itu by all means, memang dia pasti masih ingat mimpinnya ya. Sudah bisa baca itu di dalam pasangan ke-42 ya. Dia masih ingat sih mimpinnya, dia nggak lupa gitu. Jadi sudah masih ingat ya, waktu kita bicara mimpi di sini kan, itu kan visi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf ya. Dan Yusuf tahu bahwa mimpi ini akan digenapi oleh Tuhan. Jadi, nggak seperti saudara-saudara yang blocking ya, yang blocking the new possibilities itu, atau seperti Yaakob yang terlalu dalam dengan duka citana, sehingga dia juga nggak bisa melihat mimpi itu sedang digenapi oleh Tuhan. Yusuf for sure, dia melihat bahwa Tuhan sedang mengenapi mimpi itu. Dia bisa melihat. Tetapi, persoalannya di sini, nah ini saya kutip berugeman, ini kalimat yang indah, kita bisa merenungkan itu kehidupan kita. But He sees it only in terms of power, not vocation or fidelity. Sekali lagi ya, Masih ingat visi yang diberikan Tuhan? Oh iya, masih ingat sih, masih ingat rencana Tuhan? Ingat, ingat. Promise of God, ingat. Tapi apa sih? Dia melihatnya itu di dalam paradigma kekuasaan. Sekarang dia yang berkuasa, nah ini orang-orang yang helpless, orang-orang yang nggak punya kuasa. Jadi dia exercising, dia punya kuasa. Hati-hati ya, ini bukan, bukan. Jadi di sini kalau saudara melihat, ini kelemahan dari Yusuf. Saudara bisa saja sedang mengenapi rencana Allah, tapi saudara terus kemudian menghidupi, menghayati kehidupan ini, misal contoh ya, dulu saudara susah, dulu saudara orang sulit, saudara mungkin miskin, saudara bukan siapa-siapa. Oh sekarang saudara jadi lain. Oh saudara bisa mengatakan ini pengenapan rencana Tuhan? Bisa, saudara bisa menyebut nama Tuhan. Tapi terus kemudian saudara menghayati kehidupan yang sekarang, yang let's say lebih di atas, lebih berhasil, lebih powerful itu, ya again, in terms of power. Saudara yang sekarang memiliki kuasa, saudara sekarang adalah orang yang terhormat, saudara adalah orang yang sukses, yang nggak boleh lagi dipandang rendah, dan sebagainya. Tapi bukan dari perspektif panggilan, bukan dari perspektif kesetiaan, kesetiaan Tuhan, dan kesetiaan kita, sebagai orang yang mengenapi janji Allah. Apa bedanya? Oh lain, beda itu. Ini lain. Mungkin salah fenomenennya yang sama, ini sama-sama orang yang diangkat di sini. Waktu Yusuf diangkat menjadi orang penting di Mesir, ini ya, Tuhan yang mengangkat Yusuf, kita tahu. Tapi Yusuf sekarang melihatnya itu, sekali lagi ya, paradigma itu bukan dari paradigma, bagaimana Tuhan yang mengenapi, dan Yusuf ini punya panggilan, karena kalau Yusuf melihat dari perspektif ini, perspektif panggilan, perspektif kesetiaan Tuhan, dia nggak harus drama mempersulit ini, mempersulit saudara-saudaranya, ini untuk apa sih sebetulnya? Ini momen ujungan apa? Atau kita mau tafsir, oh enggak sih, Yusuf sebetulnya kayak begini ini, ya dia positif saja, begitu ya, positif sekedar cuma, baik itu ya, judul khotbah itu saya mengambil dari ISV ya, ISV sebetulnya sudah melakukan penafsiran sih, yaitu, Joseph test his brother, oh dia cuma sekedar mau menguji sih, menguji. Oke lah, saya katakanlah menguji, menguji itu haknya siapa juga sih ya, haknya Tuhan bukan sih. Saudara dan saya menguji, orang lain gitu, memang kita siapa ya, boleh menetapkan ujian untuk orang lain gitu. ISV agak positif sih, menggunakan istilah Joseph test his brother, gitu ya. Tapi kita tahu sebetulnya yang berat menguji itu kan Tuhan. Saya lebih cenderung persuaded dengan pandangannya berugeman sih di sini ya. Yusuf di sini sedang menunjukkan dia bisa exercise power atas saudara-saudaranya. And it is not nice, it is not nice. Bukan ini sebetulnya ya, yang dimau Tuhan. Jadi sudah melihat gambaran yang realistik gitu ya, bukan kita sedang celebrate Joseph's weakness, bukan. Tapi sudah dan saya, again, gak kebal ya, sudah dengan gambaran kayak begini, waktu kita dulu susah, waktu kita dulu bukan siapa-siapa, terus akhirnya kita, let's say, getting promoted gitu ya, kita jadi lebih terkenal, kita lebih sukses lah in a way. Seperti di sini Yusuf gitu, meskipun gak susah sampai jadi orang kedua ya. Jadi mungkin, none of us is vice president kan, mungkin bukan juga gitu. Gak harus sampai di sana, tapi somehow elevated gitu ya, status kita elevated. Kita seperti berada di atas angin. Nah ini suya, ujiannya adalah, ujiannya suya, baik itu ya, bukan saudara yang terus kemudian menguji orang lain, tapi saudara sendiri sedang diuji oleh Tuhan. Ujiannya itu apakah, ya kita melihat kehidupan ini in terms of power, seperti Yusuf di sini ya, makanya dia mempersulit saudara-saudaranya dengan cerita-cerita yang bukan-bukan. Ini kan dia sendiri yang taruh pialan ya, bukan karena Benyamin atau siapapun nyolong, gak ada yang nyolong di sini. Mereka orang gak melakukan kejahatan, tapi Yusuf yang sengaja bikin drama ini, supaya mempersulit kehidupan mereka. Poinnya apa suya? Poinnya sederhana, mau tunjukin bahwa dia itu powerful gitu. hidup ini bisa kekana-kanaan ya sih, kalau kita ini menunjukkan how powerful we are. Itu kanak-kanak sekali ya. Gak bertumbuh loh sih kehidupan kita ya. Meskipun itu Tuhan yang mengangkat kita gitu. Tuhan yang mengangkat kita, menaruh kita, kita dipromotet ke keadaannya lebih baik. Tapi terus kemudian kita gagal dealing with power. Ini bukan di dalam pengertian saudara, harus menolak keadaan atau situasi atau jabatan itu. Bukan, bukan masalah di fenomena. Kekristian itu bukan tentang fenomena. Kekristian itu tentang sikap hati saudara dan saya. Harusnya Yusuf melihat kedudukannya, ya itu sebagai panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga harusnya ceritanya itu ya mulus-mulus saja sih. Ya itu Yusuf bisa langsung bicara, ya memang kamu dulu mereka-rekakan apa yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Oke sekarang ini saya Yusuf, ya bagaimana keadaan Bapak, ya bisa langsung ke sana ceritanya sebetulnya. Dan saya sudah mengampuni kamu. Tapi kenapa bisa ada cerita, ya Allah lah ditaruh di karung, di uber-uber, dituduh jadi maling lah dan sebagainya. Untuk apa ya semua ini? Ya ini dicatat oleh Alkitab. Tapi ini kan semua rencana Yusuf. Ini sekali lagi sih. Ini kompatibilitinya dengan panggilan Allah itu apa? Gak ada. Gak ada. Yang ada adalah Yusuf yang showing off. Dia punya power sebetulnya. Hati-hati ya saya di dalam kehidupan saudara. Ntar bisa jadi ada drama yang gak ada perlunya. Seperti di sini. Ini drama yang gak ada perlunya. Terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita punya power, terus kemudian kita menunjukkan power. Akhirnya terjadi. Kejadian-kejadian yang gak perlu terjadi sebetulnya. Yang rumit gitu loh saya. Yang menyebabkan susahnya orang. Terus mungkin kita bilangnya gak apa-apa. Dulu saya juga susah. Dulu saya susah. Sekarang saya bikin susah orang lain yang bikin orang susah kan dia. Sekarang saya somehow juga. Supaya dia mencicipi lah apa artinya. Susah saya waktu itu gitu ya. Toh yang saya lakukan juga gak seberapa. Saya dulu betul-betul ditangkep. Dimasukin penjara. Beberapa lamanya. Saya kan cuma kurung tiga hari. Ini apa artinya gitu kan. Ya tapi untuk apa ya Yusuf ini semua gitu. Sekali lagi ya Yusuf. Menghayati kehidupan. Untuk exercising power gitu ya. Menekan orang-orang yang kurang punya power. Itu kanak-kanak sih. Itu bukan Injil. Injil itu melihat kedudukan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Sebagai panggilan Allah. Sebagai kesetiaan Allah yang kita perlu pertanggungjawabkan. Juga dengan setia di hadapan Allah. Bukan untuk kemungkinan potensi saudara bisa menyatakan power gitu. Kepada orang yang lebih gak ada power. Sekali lagi ya saya. Lihatlah kehidupan Yesus Kristus. Dia punya power loh saya. Dia punya power. Sangat punya power. Dia maha kuasa. Dia gak kehilangan keilahiannya. Waktu dia inkarnasi. Dia tetap memiliki divine power. Itu dia tetap punya saya. Bukan kehilangan. Tapi coba tunjukkan kepada saya di bagian mana di Injil. Yang Yesus showing off dia punya power. Gak ada sih. Sudah jangan bilang ya waktu menyembuhkan. Melakukan mujizat itu kan showing off. Itu bukan showing off power. Itu adalah act of mercy. Itu adalah tindakan belas kasihan. Kepada orang lain. Bukan showing off power. Bukan. Yang dilakukan Yosef disini ini. Ini showing off power. Ini gak ada belas kasihannya disini. Belas kasihan apa Yosef? Orang bukan maling. Dituduh maling. Masa itu tindakan belas kasihan. Bukan. Gak ada belas kasihannya. Ini adalah showing off power. Benar-benar literally showing off power disini. Sekali lagi ya Yosef. Sudah dan saya melihat kehidupan ini. Di dalam keadaan apapun jabatan kita. Posisi kita di mana. Mungkin di kantor. Mungkin di keluarga. Mungkin di gereja bahkan. Sudah melihat ini sebagai tanggung jawab yang Tuhan. Percayakan saudara dipanggil untuk melakukan itu dengan setia. Atau saudara melihat ini kesempatan untuk exercise power. Yang mana saya? Sekali lagi ya. Disini Yosef menjadi peringatan untuk kita. Gambaran yang realistik. Karena saudara dan saya juga adalah orang berdosa yang gak kebal. Terhadap exercising power yang seperti ini. Yang mempersulit kehidupan orang lain. Yang gak lucu sama sekali. Memang Yosef juga bukan iseng sih. Bukan. Ini sebetulnya dia apa? Dia perlu waktu untuk membeleskan kesakit hati anda. Sebetulnya. Perlu proses. Tapi dia melakukannya dengan. Sekarang dia punya power. Dan dia seperti menyatakan itu ya. Kalau dulu dia yang dipindah. Sekarang jadi dia akan menindas. Doh ini untuk sementara waktu. Sekali lagi ya Jay. Hati-hati dengan kehidupan yang seperti ini. Hati-hati. Nah meskipun demikian Jay. Kita tadi mengatakan. Kita gak boleh tetap pakai istilah ini revenge. Kalau revenge ya itu dipenjara seumur hidup. Itu revenge namanya ya. Atau apalagi dibunuh gitu. Yosef gak melakukan itu sih. Makanya ISV menerjemahkan. Joseph test his brother gitu ya. Test his brother. Sebetulnya saya lebih cenderung percaya. Lebih daripada sekedar tes. Ini kalau tes kan kayaknya. Saya sih dari saya gak ada apa-apa. Saya sudah selesai. Tapi saya sekedar menguji. Ini bukan menguji. Ini lebih daripada menguji. Ini termasuk membereskan masa lampau. Yang belum benar-benar selesai. Sebetulnya. Dengan saudara-saudaranya. Tetapi di sisi yang lain. Ini kan ambigus gambarannya di sini ya. Seperti waktu kita bahas. Yaakob juga ada ambigunya. Satu sisi dia ada tone of resignation. Sudah masih ingat ya. Di sisi yang lain dia juga berharap kepada El Shaddai yang berbelas kasihan. Jadi di sini saudara juga mendapati Yosef. Di satu sisi dia seperti perlu waktu. Melampiaskan. Showing of power. Yang rather anak-anak ini. Tapi di sisi yang lain dia tetap gak seperti saudara-saudaranya yang gak bisa move on. Yang terikat dengan masa lampau. Oh dia tidak sih. Tidak. Di dalam hal ini dia boleh menjadi teladan bagi saudara-saudaranya saya. Di dalam bagian ini ya. Whereas saudara-saudaranya ini mengulangi kotba dua minggu yang lalu ya. Saudara-saudaranya itu fix terhadap guilt mereka ya. Di masa lampau. Karena mereka terus dihantui oleh perasaan bersalah yang unresolved itu ya. Di sini Yosef tidak. Ya karena memang dia gak ada guilt sih. Dia gak bersalah kan Yosef di dalam hal ini. Tapi dia diperlakukan secara tidak adil. Dia gak dicengkeram oleh masa lampau. Dia bisa melihat gitu ke depan ya. Bahwa mimpi yang diberikan Tuhan kepada itu sedang digenapi di dalam kehidupannya. Dia juga gak seperti ayahnya ya. Yang terkurung oleh duka citana ya. Ya pasti dia juga ada duka citana ya. Pasti ya. Dia berpisah dengan ayahnya. Dia mencintai ayahnya juga. Dia pasti di dalam keterpisahan dengan keluarganya. Pasti ada duka citana ya. Tapi dia berbeda dengan Yaakub ya. Dia gak sampai masuk kepada tone of resignation seperti ada pada Yaakub atau Israel ya. Dan for sure kita juga mengatakan dia gak sampai masuk kepada keinginan untuk membalas dendam. Revenge ya. Gak cocok juga sih kalau kita classify ke arah sana ya. So, apa kelebihannya sih dibandingkan dengan di sini ya. Yaakub atau apalagi saudara-saudaranya ya. Yang lebih trap lagi dengan masa lampau. Yusuf disitu bisa, dia bisa peka. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Apa yang Tuhan mau kerjakan di depan. Dan ini penting sih. Ini yang namanya iman tuh ini sih. Iman. Iman itu adalah melihat ke depan. Bukan cuma sekedar melihat ke depan sih. Kalau cuma melihat ke depan. Mungkin bisa optimisme naif. Bisa saja gitu ya. Mungkin bisa kita punya utopia. Kita punya fantasi, imajinasi. Bukan itu sih ya. Tapi dia melihat ke depan. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Melalui dia. Ya ini namanya iman. Melihat ke depan bukan berdasarkan ambisinya sendiri. Dia mau apa. Bukan. Tetapi Tuhan ini sebetulnya mau kerja apa. Di dalam kehidupannya. Mimpi itu ya. Dia ingat. Dan bukan cuma dia ingat. Itu yang menolong Yusuf untuk bergerak ke depan di situ. Nah saya kalau sudah baca ini ya. Di dalam pasal-pasal berikutnya. Kita tahu ini apa. 12 anak. Ini kan kemudian menjadi 12 suku ya. 12 suku Israel termasuk ya. Ada suku Benyamin ya. Lalu Yosef yang di sini. Kemudian terus dibagi lagi menjadi Efraim. Efraim dan Manashe. Efraim dan Manashe. Sudah bisa baca itu di dalam pasal yang ke-49. Ya ini representing gambaran Israel yang baru. Israel yang bergerak ke depan. Israel of the future. New Israel. Dan Yusuf digambarkan di dalam cerita ini ya. Dia bergerak ke depan. Bukan cuma sekedar mendapat keturunan. Kalau mendapat keturunan semua juga mendapat keturunan lah. Anak-anaknya Yaakob yang mendapat keturunan. Bukan cuma Yusuf yang mendapat keturunan. Tapi waktu kitab kejadian mencatat. Ini Efraim dan Manashe. Ini adalah representing gerakan ke depan. Keturunan itu bukan cuma sekedar bicara. Oh ini orang gak mandul ya. Bisa punya anak-anak. Lebih daripada itu. Ini bicara tentang generasi yang akan datang. Yang juga nanti akan menjadi promise bearer. Yang akan menjadi pemegang-pemegang janji Allah. Yang melalui mereka janji-janji Allah itu juga akan digenapi. So ini gambaran ke depan. Maksudnya bisa membaca jelas ya gambaran itu. Dan menarik waktu kita membaca tentang Yaakob. Di situ again ambigus sikap hatinya. Satu sisi dia resignasi. Dia mengatakan kalau mesti binasa ya binasa. Kalau saya mesti kehilangan anak ya. Sudahlah kehilangan gitu ya. Masih ingat ya saya. Kota minggu lalu gitu. Tapi terus kemudian juga ada iman ya. Kepada El Shaddai. Yang dia doakan ya kirana memberikan kepadamu. Mercy atau belas kasihan. Kirana El Shaddai Allah yang Maha Kuasa. Itu menaruh belas kasihan kepadamu ya. Itu kita baca dalam pasal 43. Kotbah minggu lalu ya. Nah ini ada kemiripan sih. Kalau sudah membaca di bagian ini. Ini sekarang dari perspektifnya Yusuf ya. Dari perspektif Yusuf. Dari perspektif Yusuf saudara membaca. Kita baca ini ya. Ini kind of frame sebetulnya ya. Brugeman mengatakan ini semacam frame gitu. Jadi ini apa yang dimulai, yang di-initiate oleh Yaakub ya. El Shaddai yang menaruh belas kasihan. Ini terus kemudian di-affirm. Di-affirm, ditegaskan ya. Kembali oleh Yusuf. Nah kita membaca di dalam pasal 43 ya saya. 43 ayat yang ke-29. Ini bukan perikup ini, tapi perikup sebelumnya ya. 43 ayat 29. Saya baca ya saya. Pasal sebelumnya. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya. Ini kak adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku. Lagi katanya. Nah sudah perhatikan ini ya. Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Sudah melihat dengan jelaskan ya. Iman itu apa saya? Iman itu bukan kepada diri sendiri. Iman itu bukan kepada kehebatan sendiri. Atau Yusuf melihat diri. Sekarang saya kan sudah jadi orang penting di Mesir gitu ya. Jadi kamu semua hidupnya tergantung kepada saya. Itu bukan iman saya. Bukan. Iman itu adalah melihat kepada Allah yang menaruh belas kasihan. Seperti yang dikatakan oleh Yaakub El Shaddai yang grant you mercy. Iman itu adalah seperti yang dikatakan Yusuf di sini ya. Allah yang memberikan kasih karunia kepadamu. Ya ini iman saya. Sudah membaca dalam Yonah 1 ya. Perjalanan kehidupan orang Kristen itu dikatakan grace upon grace. Kita mendapat kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Kasih karunia saya. Belas kasihan Tuhan. Itulah yang menopang saudara. Bukan kedudukan saudara sekarang. Bukan. Bukan kedudukan yang di atas yang berhasil. Dan terus kemudian saudara bisa ada kelebih, ada potensi. Kemungkinan untuk exercising power. Menunjukkan berapa pentingnya saudara. Atau berapa berkuasanya saudara. Seperti Yusuf di sini. Bukan saudara. Jadi saudara melihat di sini ada gambaran ambigus ya. Di satu sisi. Ini mirip seperti Yaakob ya. Tapi Yusuf pun juga seperti ini. Di satu sisi dia kekanak-kanaan ya. Exercising, showing off ya. Perhaps abusing, borderline abusing power. Yusuf maksudnya ya. Tapi di sisi yang lain dia juga bisa mengatakan kalimat ini. God be gracious to you. Tuhan kiranya berbelas kasih. Tuhan kiranya memberi kasih karunia. Kepadamu ya. So, ya hidup manusia memang ini ya. Tarik-menarik antara kegagalan. Entah kegagalan stricken by grief. Kayak Yaakob ya. Atau stricken by guilt. Kayak saudara-saudaranya Yusuf. Atau ya ini, temptation to show off power. Seperti Yusuf. Atau ya, beriman kepada Allah yang gracious. Yang merciful itu. Tarian dialektisnya memang di sini. Dan kalau kita mau melihat secara positif ya. Ini sekali lagi ya. Ada frame di sini. Ada frame movementnya ini ya. Dari Yaakob mengatakan kalimat. El Shaddai kiranya menaruh belas kasihan kepadamu. Ini diselesaikan, dituntaskan ya. Di affirm ya oleh Yusuf. Yang mengatakan kalimat yang sangat dekat ya. God be gracious to you. Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu. Ya ini sih ya. Ini. Hidup Kristen ini sih ya. Yang akan menyelamatkan dari generasi ke generasi. Ya ini, kalimat ini sih ya. Bukan keberhasilan Yusuf sih ya. Bukan. Tetapi belas kasihan dan kasih karunia ilahi. Itu ya menyelamatkan. Menyelamatkan. Menyelamatkan Abraham. Menyelamatkan Isyak. Menyelamatkan Yaakob atau Israel. Menyelamatkan anak-anak Yaakob. Menyelamatkan Yusuf. Menyelamatkan Benjamin. Menyelamatkan Yehuda. Menyelamatkan keturunan Yaakob. Menyelamatkan Israel sih. Ini Allah yang berbelas kasihan. Allah yang memberi kasih karunia. So, sekali lagi ya. Kalau boleh mengulang gambaran dari apa yang kita sudah bicarakan dari dua minggu lalu. Ini dari saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf itu melihat hidup ini ya. Fatedness ya. Nasib-nasib kita sudah pernah melakukan ketidakadilan kejahatan. Sekarang ya tinggal menuai. Dan Tuhan itu adil. Sudah kita gak bisa apa-apa lagi. Hidup ini adalah tentang retribusi. Retribusi yang sedang dijalankan oleh Tuhan. Masalahnya kita dulu sudah berbuat salah. Sekarang sudah tanggung saja akibat kesalahan masa lampau. Tapi gak ada pengharapan anugerah di sini. Gak ada pengharapan kasih karunia. Hidup cuma tentang nasib, fatedness, menuai apa yang sudah ditabur. Lalu Yaakub lain lagi persoalannya. Dia begitu tenggelam di dalam duka citannya. Dia akhirnya bisa melepas Benjamin Anen tapi dengan sulit sekali. And yet kita mendapat secercah pengharapan. Yaakub mengatakan kalimat El Shaddai kiranya menaruh belas kasihan kepada. Lalu terus kemudian sudah melihat Yusuf ini ya. Yusuf ada cinta kepada Benjamin. Tapi juga ada tension. Ada tension. Ada tarian di sini. Satu sisi dia perlu untuk menunjukkan power kuasannya. Bahwa dia bukan Yusuf yang dulu. Ini Yusuf yang lain. Yusuf yang gak bisa dijahatin seperti dulu. Kamu jangan bully saya seperti dulu ya. Saya sudah orang yang lain. Saya orang yang berhasil sekarang. Saya orang yang di atas. Jangan sembarangan bully saya. Kalau dulu ya sudah memang saya lemah. Gak bisa apa-apa. Ya kamu bully. Sekarang kamu gak bisa bully saya. Sekarang saya bisa bully kamu. Karena saya punya power kok. Ya satu sisi ya. Tapi di sisi yang lain. Dia juga terbuka untuk masa depan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia mengingat mimpinya. Dia tahu bahwa Allah sedang mengendapi mimpi itu. Dan dia juga mengatakan seperti Yaakub. Dia mengatakan Allah kiranya memberi kasih karunia. Mirip sekali dengan doa benediksyen ya. Doa berkat Allah memberi kasih karunia kepada. Ini bukan cuma sekedar kalimat ya. Ini programatis untuk kehidupan saudara dan saya. Kita itu mempertaruhkan kehidupan kita itu berdasarkan nama itu. Yang menganugerahkan kasih karunia. Yang memberi kasih karunia di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana dengan Benyamin? Benyamin ini yang mungkin paling kalau kita terlihat role Benyamin. Kayak pasif sekali gitu ya. Berugeman pakai istilah dia ini seperti pon. Seperti pon. Seperti kayak pion. Pion. Sudah tahu. Di catur itu ada pion. Ada pion. Ya dia ini cuma dimainkan saja. Tidak tahu dia ini ngapain sih. Tapi yang menarik adalah meskipun ini pion ya. Tapi berkat itu diucapkan bagi dia. Baik oleh Yaakub maupun juga oleh Yusuf. So ini lebih daripada sekedar pion sih sebetulnya. So Benyamin ini adalah representan orang yang bukan siapa-siapa. Kayaknya perannya juga enggak terlalu jelas di sini ya. Seperti kayak dia dikendalikan begitu saja. Dipakai tapi jangan salah loh. Jangan menghina. Jangan merendahkan. Ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Ini yang kepadanya ya. Berkat Tuhan itu diucapkan. Baginya. So. Sudah melihat di dalam cerita ini ya. Sampai di bagian ini ya. Kita mesti sabar juga waktu membaca kitab suci ya. Sebetulnya ya masih belum betul-betul selesai ya ceritanya. Sampai di dalam pasal ini. Tadi memang kita enggak baca sampai ayat terakhir. Tapi kalaupun sudah membaca sampai ayat terakhir pun juga belum selesai ceritanya. Kita masih harus menunggu ya. Menanti. Tapi inilah yang disajikan di dalam Alkitab. Soalnya dramanya seperti ini ya. Drama termasuk. Drama yang mungkin sebetulnya enggak terlalu ada perlunya. Ngapain sih Yusuf kayak begini nih ya. Showing of power. Menunjukkan bahwa dia sekarang bukan yang dipuli lagi. Tapi mungkin yang bisa mengepuli orang lain. Itu apa sih ini semuanya gitu. Enggak perlu ada cerita ini ya. Tapi cerita ini diizinkan Tuhan. Bahkan dicatat di dalam firman Tuhan. Supaya sudah dan saya belajar. Supaya kita juga bisa bercermin. Ternyata memang begini kehidupan seluruh belum manusia ini ya. Kalau kita enggak hati-hati, kita juga bisa seperti Yusuf yang waktu kita berhasil. Akhirnya kita bukan melihatnya sebagai panggilan dari Tuhan. Tapi kita menggunakan kuasa yang ada pada kita untuk neken orang lain. Untuk mengecat orang lain. Bahkan untuk bully orang lain. Ya Yusuf pun juga seperti itu. Tapi ini bukan gambaran seutuhnya ya. Ada gambaran Yusuf yang sama, mirip sekali dengan Yaakub. Yaitu dia juga mengucapkan kalimat berkat. Dia menyebut nama Allah. Tapi bukankah memang ini ya saya, ini tipikal di dalam kehidupan keluarga. Dia enggak khusus di dalam keluarga Yaakub sih. Enggak khusus di dalam kehidupannya Yusuf. Tapi juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Keluarga saudara dan saya. Bahkan juga di dalam kegeja sebagai keluarga Allah. Ada ini ya saya, ada kerinduan. Ada kerinduan, ada keinginan. Tapi juga ada keterlukaan. Ada terluka, ada kerinduan, ada aspirasi. Ada penipuan. Loh kok gini ya, sebetulnya enggak sesuai dengan realita. Kita feel deceit ya. Oh enggak cocok dengan gambaran sesungguhnya. Lalu ada duka cita, ada kesedihan. Ada pengharapan juga, ada pengharapan. Ada kalimat iman. Ada kalimat iman. Dan juga ada pengalaman yang kasar, yang hostal. Dan itu mewarnai kehidupan keluarga, termasuk keluarga Kristen. Sekali lagi ya, kita melihat di dalam gambaran, ini kan bangsa yang terpilih. Ini kan Israel, di dalam kehidupan keluarga Israel pada mulanya, ceritanya. Ini kan Book of Genesis. Seperti ini ya. Enggak kebal dan enggak imun. Ini bukan gambaran, and they live happily ever after. Terus kemudian peluk-peluan dan sebagainya. Saling mencintai dan sebagainya. Mungkin bisa jadi utopia kalau kitab suci isinya hanya itu. Tapi dengan ada penggambaran seperti ini ya. Kok bisa ya Yusuf kayak begini? Selama ini bukannya gambaran dia positif. Eh ternyata enggak juga. Ternyata waktu diberikan power, ternyata dia juga kind of abuse power itu. Kok gini sih Yusuf? Masa di dalam Alkitab enggak ada satupun yang bisa menjadi teladan. Kita maunya berpikir black and white. Kalau orang black, ya black sepenuhnya black. Kita enggak bisa belajar apa-apa. Kalau orang white, ya sepenuhnya white. Enggak ada black yang sama sekali. Ini enggak ada kelempaannya sama sekali. Enggak ada gelapnya sama sekali. Semuanya kita bisa teladani seperti Yesus. Ya enggak ada lah soalnya kayak begitu. Cuma Yesus yang bisa. Tapi sudah bisa melihat di sini di dalam kehidupan Entah saudara-saudara Yusuf, Entah Yaakob, Entah Yusuf, Dan bahkan Benyamin, Yang enggak terlalu jelas perannya sebetulnya apa. Sudara masing-masing bisa melihat kekayaan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan yang seringkali terlihat tersembunyi itu ya. Entah di mana kita enggak terlalu jelas. Tapi dia betul-betul at work. Dia betul-betul sedang bekerja. Dia sedang berkarya. Dia sedang merajut kehidupan saudara dan saya. Ini pengharapan kita ya. Tuhan yang menaruh belas kasihan. Tuhan yang memberi kasih karuniannya. Sekali lagi seperti saudara, Setiap minggu mendengar kalimat ini ya. Di dalam doa berkat. Tuhan yang memberi kasih karunia. Kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Ya ini pengharapan kita. Dan kita bersyukur sekali lagi bahwa Tuhan yang seperti ini, Allah yang kita percayain. Dia bekerja di tengah-tengah ketidaksempurnaan para pemain di dalam kerajaan Allah. Coba lihat aja sih ya. Kehidupan siapa? Yaakub. Yaakub seperti itu yang kita sudah bicarakan. Yusuf. Yusuf pun juga ada persoalan. Benyamin. Dan perhaps kita bilang, Kok terlalu pasif sih gitu. Ya diberkati-diberkati. Tapi dia pasif sekali. Sebetulnya apa sih yang dia lakukan ini? Ini tipikal anak bungsu atau apa sih sebenarnya gitu ya. Kita bisa terus-terusin sih gitu ya. Lalu apalagi saudara-saudaranya Yusuf ya. Yang terjerat oleh guilt yang gak bisa lepas daripadanya. So, saudara bayangkan sekali lagi ya. Kalau Tuhan bekerja mesti menunggu kesempurnaan orang-orang ini, lah ya apa akan ada pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kan sudah di dalam kehidupan komunitas Kristen ya. Saudara dan saya yang mesti belajar untuk toleransi ya. Toleransi terhadap kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Toleransi. Toleransi bukan berarti kemudian kita setuju ya. Atau apalagi membenarkan. Bukan, bukan. Bukan. Toleransi itu berarti kerendahan hati, kesabaran, cinta kasih. Menunggu ya, menunggu. Sikap yang rela menunggu. Orang lainnya tentu bertunggu. Karena saudara dan saya, kita sendiri juga ditunggu oleh Allah, bertunggu. Tuhan juga menunggu kita. Karena Tuhan menunggu kita dengan sabar, dengan cinta kasihnya. Maka saudara dan saya juga seharusnya menunggu yang lain juga. Termasuk juga di dalam cerita ini. Saudara juga harus menunggu. Sampai di dalam pasal ini. Ya, belum selesai sudah ceritanya gitu. Masih gantung ya. Ya, inilah kehidupan saudara dan saya juga kan. Ya, belum selesai. Ceritanya masih akan berlanjut. Belum selesai proses pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, belum selesai. Belum. Tuhan masih in proses menguduskan kita. Bukan dia yang in proses. Tuhan sih gak ada proses. Tapi, cerita pengudusan saudara dan saya, ini in proses dan Tuhan pun juga menanti pertumbuhan ini tuh di dalam proses yang panjang itu. Seperti kita baca di dalam cerita ini. Mungkin kita baca ya, dua, tiga ayat terakhir ya. Sudah, untuk mengakhiri ini. Maksudnya untuk menyatakan bahwa ini memang masih harus ditunggu ceritanya. Pasal 43, eh maaf, pasal 44 ya. yang kita baca. Periku bawa nanti kita gak baca. kita baca ayat 32 ya. 32, 33, 34. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak ini terhadap ayahku dengan perkataan ini Yehuda yang berkata seperti ini. Jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapak, maka akulah yang berdosa kepada Bapak untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuhanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku, aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. selesai sampai di sini ceritanya, pasal 44 ini. Jadi, sebetulnya bagaimana? Dikantikan atau tidak? By the way, untuk mengakhiri renungan kita hari ini ya. Ini Yehuda di dalam bagian ini. Ini adalah Yehuda yang adalah type of Christ ya. Yang menggantikan saudara dan saya. Penyamin ini seperti saudara dan saya. anak-anak ala yang diadopsi di dalam Kristus. Yehuda di sini ya. Ini seperti mengantisipasi Kristus yang menggantikan menggantikan saudara dan saya. Menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh saudara dan saya. Tapi ditanggung oleh Kristus. Tapi di mana ada cerita Kristus di sini? Masih jauh kan? Ini baru kejadian. Pasal 44, Masih jauh sekali ya. Daripada penggenapannya di dalam cerita Kristus yang berinkarnasi. Yang disalibnya menggantikan penghukuman saudara dan saya. Masih jauh sekali. Belum selesai. Ya inilah juga kehidupan Kristen ya. Saudara dan saya juga belum selesai. Kita masih di dalam proses mati bersama dengan Kristus. Kita belum belum dibangkitkan bersama dengan Kristus di dalam pengertian yang tuntas ya. Completed ya. Kita masih di dalam proses mati bersama dengan Kristus. Tapi kalau kita betul-betul mati ya. Secara fisik ya itu. Kita mati dan disitu kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus ya. Di akhir zaman. Belum kan semua ini. Belum. Belum. Makanya di dalam cerita ini kita menghayati apa? Di dalam drama yang diciptakan. Di tengah-tengah keberdosaan, ketidaksempurnaan manusia. Sekali lagi ya saya. Sama seperti Allah yang menunggu. Menunggu kita bertumbuh. Menunggu kita disempurnakan, dikuduskan. Saudara dan saya juga belajar menunggu dengan sabar, dengan cinta, dengan pengharapan, iman. menunggu Allah terus mengenapkan janji-janjinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam dua. Tuhan kami bersyukur untuk apa yang kami bisa renungkan pada hari minggu ini. Tuhan menghidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong supaya kami sungguh-sungguh diubahkan dan kami boleh menjalani narasi story Injil ini. di dalam hidup kami dan kami boleh terus dibentuk oleh Tuhan, dikuduskan menjadi orang-orang yang bukan hanya berhasil menurut dunia, menduduki tempat-tempat penting, tapi terutama kami adalah orang-orang yang mendapat berkat, menerima belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. supaya Tuhan semakin dipermuliakan juga melalui dan kehidupan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar dan kami bersyukur untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang Engkau kasih itu yang sudah menggantikan tempat kami yang berdosa. Sudah menanggung hukuman yang seharusnya kami terima. Berdoa supaya Tuhan terus membawa kami ke dalam cerita Injil tidak habis-habisnya dan kami boleh dengan tekun, dengan setia, dengan sukacita, dengan penuh kenikmatan menghidupinya di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan kau memberi hidup ini sebagai anugerah pemberian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.